Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Nabi wa ala alihi ajma'in amma ba'du nah ini metodenya tanya jawabnya coba sekarang dawami yang baca ya Buya Alda gak bawa kitab ya ya yang kenceng amma ba'du amma ba'du terjem dulu setelah itu maka sungguh kau telah menyebutkan pembahasan tentang setahun yang telah berdalam pada bahan tersebut sekolah-kolah dari manusia tentang keadaan kewalian tentang hakikat kewalian dan kau juga telah bertanya tentang hakikat para wali dan mandilan-mandilan mereka dan apa-apa saja yang menajim kita untuk menemani apakah orang wali itu mengenal bahwa jenis ini adalah wali nah itu pertanyaan pertama jadi kitab ini uslupnya metodologinya atau sistematika lebih pasnya jadi beliau nusun kitab ini berdasarkan pertanyaan-pertanyaan apa pertanyaan dijawab pertanyaan dijawab nah ini ini termasuk metode yang tidak pernah ada di kalangan alih hadis sebelumnya makanya beliau dianggap ahli bid'ah oleh sebagian alih hadis yang fanatik kenapa ilmu itu engkau mengatakan guruku berkalam guruku berkalam dari fulan kalau belum enggak engkau bertanya mengenai hakikat wali maka inilah jawabannya kira-kira begitu apa pertanyaan pertama tentang kewalian wahal ya ariful wali coba diterjemahin apakah apakah seorang wali tahu bahwa ngerikan bahasanya diterusin kan nih diterusin kan nih apakah wali itu tahu dirinya wali ngerikan 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 emang situ wali bahas kitab wali saya jawab balik lebih tinggi kitab ini atau Quran ini pertanyaan kita sudah kasih banyak orang mungkin dia gak nyimak kali ya lebih tinggi kitab ini atau Quran kenapa ente berani kupas Quran Quran kan lebih tinggi dari kitab ini tuh ya jadi kenapa mereka berani jadi ngejek-ngejek kitab ini pembahasan kitab ini dan mengatakan kitab itu gak pantas diajaran ke awam kita tanya balik kitab ini lebih mulia atau Al-Quran kan Al-Quran kenapa Al-Quran boleh diajarkan kan Al-Quran sumber rahasia ya sumber ilmu dari Al-Quran semua kok ini itu salah satu penjelas ayat ketahui lah para wali wali Allah itu tidak ada khauf tidak ada ketakutan di hati mereka dan tidak ada hazan mereka tidak bersedih penjelasan dari ayat itu jadilah kitab ini jadi kitab ini penjelas Quran paham? maka buka kitab ini biasa gak? nah inilah hebatnya anak-anak ribatnya kayak gini yang dia bilang biasa ntar disesatin orang tau rasa jadi kira-kira wali tau gak dirinya wali? jawabannya ada disini tunggu dulu sabarlah oke lanjut wazakarta 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 manusia manusia sekarang masih ada gak? masih ada orang begitu apa kata mereka? kewalian itu tidak diketahui bahkan oleh si wali itu si wali itu gak ngerti dirinya wali banyak gak orang begitu ngomong hari ini? banyak ternyata orang begitu udah mati muncul lagi orang begitu begitu lagi muncul lagi orang begitu masa ilmu gak diupdate katanya kiai katanya syekh katanya habib tapi kok ngomongnya sama kenapa pengetahuan mereka gak diupdate dari dulu sampai sekarang itulah anehnya padahal kita jelas dicetak dengan cita kenapa tuh cita kenapa tuh mesir ya ini juga mesir ini mana nih itu apa tuh cita kenapa tuh banyak bahkan ada yang tebal tuh ya bener itu itu ada pdfnya ini ada pdfnya masa sudah dibagikan gitu gak baca juga ya ternyata kita berhadapan orang-orang yang gak mau baca katanya Allah nurunin ayat pertama ikra baca lah baca lah giliran kita ajak dia baca dia gak mau ya sudah ya laka ma laka lana ma lana ya jadi ini uslub saya ngomong begini biar antum itu pede kalau baca kitab ya maksudnya bukan ngajak berantem bukan ya kita gak akan datangin mereka debat tapi kalau mereka datang kita layani ya kalau kita datang-datang kesana oh sorry ente kalau perlu datang aja sini ya kita siap-siap aja kok ya ya siap siap semua kok siapa yang gak siap cuma kalau kita mau datang-datengin sorry apalagi undangannya palsu ya kan undangannya A isinya ternyata B ternyata realnya lagi kita gak akan lagi begitu karena ilmu ini bukan untuk dibahsul masailkan ilmu ini untuk di kaji dan dirasakan oke itu maksudnya supaya entum wake up dikit biar nyadar-nyadar dikit lah ya khir-khir lanjut dan engkau juga berkata bahwa orang yang mengira atau menganggap dirinya adalah wali sebenarnya dia jauh dari kewalian ini keedah yang dibuat-buat orang ternyata sampai hari ini ada gak sampai hari ini ada gak orang ngomong gitu siapa yang mengira dirinya wali maka dia bukan wali begitu kan kata orang ternyata itu sudah direkam oleh imam mahalaqib tirmizi dari abad ke-3 dan ke-4 hijriah itu kejadian ya lanjut ini jawabannya ini jawabannya penting coba perhatikan fa'alam ketahuilah terus maka ketahuilah sesungguhnya mereka orang-orang yang sibuk berbicara pada urusan ini yaitu urusan kewilayahan sejatinya mereka tidak masuk ke dalam urusan ini sedikitpun mereka tidak mengerti sedikitpun ilmu ini mereka tidak mengerti sedikitpun mengenai ilmu ini mereka hanya hanyalah sebuah kaum yang sekelompok sekelompok kaum yang bolehlah itu sekelompok kaum yang mengibaratkan hakikat kewalian dari segi keilmuan mereka saja min tariq al-ilmu bita'allumi coba ini kaedah innama al-ilmu ini hadis loh ya innama al-ilmu ilmu itu hanya dengan ta'allum oke sudah kalau kur'an bita'laqti ta'allum juga ngambil langsung dari lidah orangnya tidak bisa pakai youtube kalau ilmu ini gimana ilmu rohani ilmu tasawuf ilmu kewalian itu bizauq ilmu ini bukan ilmu data kitab semata kitab data itu diambil dari rasa itu futuhan makiyah sembilan jilin ihya ul-muddin itu rasa yang diterjemahkan dari kolbu seorang wali jadilah kitab jangan dibalik jangan di dibalik ya ya Allah ikut minum buya dia gak apa-apa buya masa ya bagiyah aja ngasih minum guguk ya kan masa kita gak ngasih minum air jadi yang bener gimana beliau lagi bicara tentang epistemologi masih ingat epistemologi loh ini ada ini ada ininya gak ada gak ininya jadi beliau bicara tentang mustadrakat atau makais atau boleh disebut juga epistemologi oke contoh gini untuk merasakan manisnya gula itu dilihat atau diicip untuk mengetahui nikmatnya rendang dimakan atau ditonton atau dibahsul masailkan gimana untuk merasakan nikmatnya satu makanan diobrolin dipodcastkan dimuzakarohkan atau langsung dimakan paham maksudnya ilmu tasawuf bukan ilmu ngobrol-ngobrol ini pun bukan ilmu tasawuf saya hanya menghantarkannya tasawuf itu nanti antum duduk sendiri riadoh tafakur tadabur tapi kaedahnya kita jelaskan hari ini orang ingin merasakan rendang tapi pakai ngoceh ah warnanya gak cocok rasanya gak enak kopi ini dibuat kan kalau kopi itu dua hirup dulu aroma baunya yang kedua baru diserumput bukan di komentari sebelum ngomong ada yang tidak harum tapi rasanya sedap kalau kopi baru diliat ah ini gak enak kenapa gelasnya gak bagus mau rasain kopi ya gitu yang rasanya kopi oh ini kopi saya lihat dulu di google ada gak di kopi di google emang begitu cara mengetahui kopi orang orang hari ini membahas tasawuf begitu membahas tarekat begitu bahas ilmu ruh begitu kita cek dulu di google ada gak duluan google tau daripada dia katanya memboykot israel katanya memboykot amerika katanya memboykot cina tapi barang mereka dipakai semua masa lebih dulu tau google daripada kolbu dia mau bahas hadis ngeliat terjauh terajimnya ngeliat sosok orang rowinya siapa pakai google kalau gak ngerti gak usah jadi muhadis gak usah kemudian udah kita biasa-biasa aja kalau gak tau katakan la adriana la adri cukup katakan begitu jadi hari ini banyak orang berbicara hal yang dia gak ngerti kita bukan soal mengerti juga tapi kita pernah mentelakikan makna ini semua dari guru-guru kita maka kita barangin buka kitab ini selama itu menerjemahkan kalau beliau kata orang maka saya terjemahin inilah terjemah jadi beliau lagi kalau bahasa orang ini ngenyak ngenyak orang bahasa jawa aja ngenyak ngenyak jadi nyinyiran orang luar ngenyirin balik sama beliau gitu paham gak maksudnya untuk membahas tentang perkara yang sifatnya angka-angka itu pakai mata pakai telinga atau pakai pemikiran pakai akal satu tambah satu tambah satu itu pakai apa saya lihat dulu angkanya gitu-gita atau difikirkan dulu angkanya berapa oke jatuh cinta itu pakai perasaan atau pakai pikiran pakai perasaan atau pakai pikiran kalau dipikir-pikir enggak sih kayaknya enggak masuk enggak masuk maka menempatkan sesuatu mesti sesuai tempatnya ada ilmu yang bita'allum ada hakikat yang dengan zauk jangan hakikat yang te'allum ta'allumkan gitu ilmu hakikat kok dihafal-hafalin maka ngafalin hikam konyol hikam itu suluk kholwat ikuti manhaj para arbabul kulub ahli-ahli kolbu nanti hikam itu enggak boleh dihafalin paham sendiri tapi kalau suhaib Bukhari suhaib muslim akidah asyariah mazhab syafi mesti bit ta'allum ngambil kiraat mesti bit talaqi musal-sal dia ya nah tasawuf itu gabungan semuanya digabunglah semuanya maka tasawuf itu mulai dari bab kecil sampai yang syariat-syariat itu dipakai semua ya enggak ada enggak dipakai mau zikiran wudho enggak bener wudho pakai fikir enggak fikir bagi dari syariat tuh jadi enggak ada yang paling lengkap mengamalkan hazed din agama ini keculi sufi ya ini sejauh yang kita lihat selama ini ya ta'ib ya jadi kenapa muncul salah persepsi tentang hakikat kewalian karena salah persepsi dalam menggunakan epistemologi keilmuan artinya salah pasang alat epistemologi itu alat keilmuan kalau objek pemandangan dilihat atau didengar bener suara dipandang atau dicicipi suaranya gurih gitu gitu suara merdu atau suara gurih oke wajahnya kalau makanan makanan itu enak wajahnya sedap itu kekeliruan itu orang jadi kalau sudah masuk ke sana itu masuknya sudah kebab majazi dan sufi sering melakukan itu kalau sudah jadi sudah masuk karena dalam ilmu akhliat gak ada padanannya dalam ilmu empirik gak ada padanannya muncullah kalimat-kalimat balagoh sastra majazi majazi dalam tasawuf jadi ini pengantar-pengantar ringan bahwa membahas ilmu kewalian kewalian itu coba lihat tadi wali itu gak galau galau dimana di jiwa yahzan tidak sedih di hati maka itu ilmu jiwa ilmu hati bukan ilmu fikir tapi para sufi para wali gak pernah lepas dari fikir oke gitu terjemah mereka hanya berbisara dengan kaedah-kaedah dan dengan persepsi dari diri makoyis makoyis kias-kias analog-analog mereka hanya berbicara tentang analog-analog dan persepsi dari diri mereka sendiri jadi dibuat-buat sendiri inilah awal kegagalan memahali tentang bab kewalian ini wajib dibuka kitab ini biar gak salah mewalikan orang yang bukan wali atau menolak kewalian orang yang dia sebenarnya wali maka kitab ini wajib dibuka supaya gak salah persepsi yang bukan wali jangan diwalikan yang wali mesti diketahui kalau berhasil ngajinya insya insyaallah terus dan mereka bukanlah orang-orang khusus dari Tuhan mereka orang-orang yang istimewa bukan-bukan orang-orang yang istimewa yang dapat ilmu yang musyahadah laduni dari Allah terus walamnya blue dan mereka tidak sampai kepada manjilah kewalayaan orang gak wali ngomong wali sohai gak bukan ahli fikih ngomong fikih nyambung gak bukan ahli rendang buat rendang ngomong teri rendang nyambung gak hari ini ustad gak ngerti ilmu politik ngomong politik nyambung gak oh yai ustad agama tidak boleh terpisah dari politik kan gitu kan hari ini maka kita ustad mesti bicara politik iya kalau ente ngerti politik jangankan politik yang itu ilmunya baik anak ilmu misalnya muamalat tentang bank kita gak ngerti jangan ngomong gak pernah mempelajarinya jangan ngomong ilmu tentang misalnya tentang apa nih apa yang baru-baru nih ada yang baru di dunia zakat ya tentang fikus zakat gak ngerti diam aja tapi hari ini orang itu gak sabar komentar sebelum ngerti komentar dulu baru paham jadi dia komentar dulu baru cari tahu yang sohai gimana cari tahu dulu baru komentar ini kalam dulu ini pedas sekali jadi kita waktu menerjemahnya lebih pedas lagi jadi ini kan ngenyek banget ini eh ente gak gak nyampe makom manazil terbawahnya wali gak nyampe kamu gak tau karya kewaliatnya Allah mewalikan seorang itu kayak gimana itu maksud beliau ini parah gak ngomongnya nih ini belum ngenyek banget ini ya itulah kira-kira kalamnya kira-kira seperti itu gak ngerti uskut kalau mereka mestinya apa fisidik hanya dalam bab tasdik aja tasdik tasdik itu tawakuf maksudnya membenarkan tapi dia tawakuf dia diam dia gak ngerti ya lanjut jadi apa kaedah mereka membicarakan tasawuf hanya hanya membenarkan kata orang itu fisidik kata orang kata guruku kata kiaiku dulu wali itu begini itu sidik bukan sidik dalam ilmu akidah kalau mereka berangkat membicarakan alminan apa arti alminan anugrah anugrah laduni futuah wahabiyah apa artinya habislah kalam mereka coba cek ada orang ngaji hikam nih ngaji hikam kalau dia ngapalin ilkam nyampe di nomor satu aja udah mulai bingung ini maksudnya apa kalau ini nyampe di bab kedua apa nyampe bab tiga ujung-ujungnya ah ini kitab rumit sekali ini bukan level kita bukan level dia bukan berarti orang lain dia larang baca kitab itu ya mohon maaf saya sudah banyak ketemu orang-orang yang rajin baca kitab itu rata-rata ngomong jangan bukalah kitab hikam itu bu ya itu rumit kitabnya saya tanya balik rumit bagi ente bukan berarti rumit bagi selain ente gue rumit jangan bu ya bahaya itu ya bagi murid ente baca kitab fikih itu juga rumit karena dia gak bisa baca kitab jangan dibuka tetap aja dibuka sama dia gak adil ternyata ada ketakutan yang lain nah ini bahaya hiket iri dengki itu bahaya ya jadi ansah tu nafsi wa'iyakum ayuhal fuqoha ya ayuhal mutukal limun ya saya menasihatkan diri saya dan antum ahli fiqihka ahli tafsirka ahli kalamka kalau kita bilang sesuatu itu berat belum tentu berat bagi orang lain kenapa Allah itu mahal luas anubrahnya bisa jadi menurut kita berat bagi orang lain tidak berat kenapa Allah ringankan bagi orang itu kayak dari ci ini kan ngurusin apa gitu coba hantu bayangin kerjaan dari ci gak sanggup tapi dari ci bayangin kerjaan saya juga gak sanggup ya bener gak sama kira-kira begitu itu contohnya kayak pak asyam itu kan bikin gini-ginian saya itu bingung kok dia bisa bikin buat beginian ya kita bingung itu seperti dia juga bingung sama kita gitu itu contoh-contohnya itu contoh-contohnya jadi kalau kitab hikam itu kunduhuminan ayuh likhwa semua yang dalam hikam itu anugrah maka baca kitab itu tergantung anugrah yang didapat di kolbu gimana semua orang yang dapat anugrah masalahnya dia gak membuka kolbunya buka lah kolbu itu Allah masukin Allah kan nurunin terus turunin terus hujan air turun ke bumi hujan ma'rifat turun ke hati ya hujan air turun ke hujan ma'rifat turun buka lah hatinya pasti masuk ma'rifat dan itu gak ngeliat umur saya tua aja nanti ngaji karekatnya kalau tua ente gak kuat duduk lama ini aja saya masih muda udah berapa kali ganti duduk tadi ya kenapa kebanyakan-banyakan durian di lombok langsung asam uratnya insyaallah ya gak tau bener gak kalau makan durian asam urat bener ya langsung gak diteri gak tahan bolak lagi bolak lagi bu bida itu bu ya ya lanjut mereka itu mereka itu lemah dari mengenal bagaimana Allah mewalikan seorang hamba di anna hum ajazu an ma'rifati karena mereka lemah dari mengenal Allah ya karena gak kenal Allah maka tidak tahu karya Allah bernama wali cara Allah mewalikan seseorang coba orang ahli nahu tau gak caranya jadiin murid pakar nahu tau ahli kiraat bisa gak mengajarin muridnya ahli kiraat bisa ahli silat tau gak cara jadiin muridnya jawarah ini kan ada pelatih nih ya ini pelatih tekondo bukan ahli karate nih davustad nih dan empat kan saya dan koma dan tiga ya itu yang agak tinggi tuh paman birin tuh dannya dan berapa itu enam empat tujuh saya lupa termasuk yang tinggi sekarang mungkin paling tinggi barangkali di Indonesia kalau orang dia tahu dan dia pengalami cara berkarate bersilat bertekondo apapun lah itu maka dia tahu nanti cara ngelatih orang jadi hal yang sama kenapa wali majzub tidak mampu menjadikan orang menjadi sufi menjadi murid karena dia gak pernah jadi murid wali majzub itu langsung ditarik oleh Allah itu sebabnya semazub apapun antuk harus dikembalikan lagi menjadi murid supaya nanti bisa membimbing murid baru gitu ya jadi gimana yang tahu cara bikin ahli ahli ilmu orang yang ber ilmu yang tahu cara bikin silat ahli silat orang yang mengerti silat yang mengerti tentang Allah mengerti tentang ma'rifatullah yang diberikan ilmu tentang musyahada ma'rifat dan segala macam dia tahu ilmu cara Allah ngangkat wali bikin wali ngerti jadi perkataan beliau maksudnya apa hari ini banyak orang bicara kewalian dia gak mengerti metodologi kewalian itu maksud beliau Bu Yaldomi ini kan dokter yang sering membimbing calon dokter karena beliau pernah dokter maka tahu cara ngata-ngatain calon dokter supaya cepat jadi dokter bener gak udah berapa orang jadi dokter sudah lumayan ya sudah lumayan apa maksudnya mesti dia ngalamin itu dia tahu ilmunya maka dia tahu cara ngata-ngatain orang padahal lebih mudah dari yang diuji jadi pembimbing lebih mudah dari yang dibimbing nah inilah orangnya kalau saya udah jarang bimbing Bu ya udah jarang yang sering Bu ya sekarang kita sering menghindar kita termasuk cuma gak sesering Bu ya seringnya gak bisa pernah juga mahasiswanya gak sanggup gak sanggup mau gaji ketemuannya ketemu hari apa gak jadi ketemu ya dan saya senang sekali Bu ya Aldomi jadiin ribat jadi base camp dindingan itu dulu saya begitu ya semoga diterusin terus biar itu menjadi berkah lah itu banyak dokter jadi disitu Alhamdulillah akhir maksudnya apa tadi banyak orang yang dia membicarakan kewalian dia gak tahu metodologi kewalian bahkan salah satu guru kita ngomong bahkan ada wali yang gak ngerti dirinya wali itu benar itu wali am wali yang tapi yang dimaksud oleh beliau ini bukan wali am di kitab ini wali yang khos wali yang benar-benar wali itu ya ngeri kali nih bahas-bahas wali ya ya coba lihatkan tidak ayat kalau ada kalimat ya tasnaun ya unik itu waman ajaza atau ajiza di tasrifnya waman ajiza siapa yang tidak sanggup mengenal Allah maksudnya gak punya ilmu ma'rifatullah boro-boro dia tahu cara Allah ngangkat wali kalau ilmunya duluan google tau daripada dia duluan youtube tau daripada dia udahlah enti uskut jangan kemudian ngejek-ngejek orang bahas kewalian gitu maksudnya ya waliza lika waliza lika yasiru kalamuhu juzafan fila akibah hmm karena itu kalam orang tersebut menjadi apa itu juzafan bumerang 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 bagi diri batas sendiri fila akibah di kemudian hari kemudian nah jadi ini mukaddimah beliau menjelaskan bahwa ini betul-betul tajam ya saya mencoba menerjemahkan bahasanya itu ngenyeknya nyakitin gak tuh ya bagi orang yang sotoh-sotoh itu terjemahan saya kira-kira kalau antumpah hamba sarap seharusnya lebih tersinggung lagi ada terjemahan ada terjemahan itu terjemahan untuk orang minang biaya mengangu dulu baru ngecek soheh asabta asabta sunnah ya gak ngerti alam jahabarut alam malakut terus nolak orang bahas alam jahabarut alam malakut kalau gak ngerti ngaji ke orang itu jangan bilang-bilang itu tasawuf al-safi ya salam setelah tasawuf al-safi sudah dibatalkan oleh para ulama maka tuh baca tuh buku saya teologi sufi nusantara di bab dua kita sudah jelaskan kelemahan daripada teori-teori tasawuf tasawuf al-safi itu udah lemah gari-gari pakai ya ternyata prof azra al-marhum merestu itu beliau ternyata termasuk bingung dengan teori-teori itu apalah ini kan imam ghozali disebut tasawufnya tasawuf akhlaki ya atau tasawuf sunni ibn al-rabi disusul fal safi padahal ibn al-rabi pengikut ghozali siapa yang pakai begitu orang barat diikuti oleh dikholsa apa dipakai dikholsa diikuti oleh abu'ala al-afifi ada kitabnya di belakang ya kitabnya di belakang teori itu penemuan ulama terdahulu yang ngajinya ke inggris namanya abu'ala al-afifi orang bagus cuma itu sudah ditolak banyak ibrahim alihlali ibrahim madkur itu namanya orang-orang di mesir itu udah gak dipakai oleh oleh kebanyakan penulis-penulis tasawuf hari kenapa imam ghozali punya kitab yang disebut falsafi miskatul anwar kimia usada tapi gak disebut falsafi justru al-ghozali membantah filsafat pakai kitab itu terus kenapa disebut tasawuf falsafi beliau sudah melewati falsafah itu jadi istilah itu gak matching gher munasib yang masih pakai istilah itu itu gak ngupdate walaupun dia profesor tujuh kali apalagi cuma S2 S1 ya mohon maaf ini bukan masalah gelar ini masalah inti melek dengan penemuan baru jangan pakai buku-buku jadul itulah sekarang kenapa saya seneng sekali hidup di zaman ini kalau orang mau nulis satu buku ilmiah dia harus melek jurnal karena jurnal itu gak perlu buku tebel dia cukup 15 sampai 30 halaman lalu itu di share dan bisa di update makanya disebut kalau nulis sedesertasi tesis harus update jurnal 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir kenapa karena teori itu sudah di update terus masa masih pakai buku-buku yang dicetak tahun-tahun 50-an 60-an 70-an ya mesti upgrade itu jadi kalau masih ada yang bagi-bagi tasawf falasafi tasawf sunni tasawf bid'i tasawf akhlaki itu orang masih belum update walaupun bukunya ditulis hari ini ya terserah sepakat atau tidak tapi kira-kira begitulah masa handphone aja udah maju sekarang yang zohir aja udah maju maka alam-alam minda kita mesti juga lebih maju alam batinnya kita juga harus lebih maju nah kita sebelum tutup kita bacalah dua atau tiga paragraf dari halaman 136 wal awliya wal awliya'u indana alas sinfainil sinfun awliya'u haqqil sinfi awliya'i haqqillah wa sinfi awliya'illah wa kilahuma yahsibani anna huma awliya'ullah nah ini jawaban beliau kalau dalam ilmu kewalian wali yang hakiki itu ada dua ini boleh dibaca badal sinfin sinfain sinfi awliya'i haqqillah boleh dibaca dengan tarkib baru ya sinfu awliya'i haqqillah ya tapi yang pas badal ya lebih pas kelompok pertama awliya'u haqqillah yang kedua awliya'u Allah dua-duanya adalah wali Allah fa'amma wali'u haqqillah fa'amma wali'u haqqillah farajulun asaf sebentar dulu kedua-duanya yahsibani anna huma mereka menyadari dirinya wali jadi tidak benar seperti yang dikatakan sebagian orang bahwa dia tidak mengerti wali saya ingin kasih mula haswat sedikit pandangan itu berkembang di kalangan ahli kalam diwakili oleh Ibnu Furok maka Ibnu Furok diselisihi oleh orang setelahnya itu Imam Al-Kusyairi Arisa Al-Kusyairi kata Ibnu Furok wali gak tahu dirinya wali kata Imam Kusyairi jadi marifat berkembang di kalangan para wali pun ada teori yang berkembang ada yang mengatakan wali gak tahu dirinya wali sudah dibantah dan kalam yang bantahan ini sudah disepakati apa kata Imam Kusyairi gak wali tahu dirinya wali gitu ya ternyata jauh sebelum Kusyairi ada Al-Hakim Ad-Tirmis jadi Kusyairi itu mengikuti Imam Al jadi kita jadi tahu kemana puzzle-nya jadi kalau dibuat Imam Al-Hakim Ad-Tirmisi diikuti oleh siapa nanti diikuti oleh banyak ulama dan generasi berikutnya Al-Kusyairi sedangkan yang tadi itu kalam yang tadi Nasun siapakah Nasun itu kalam itu diikuti oleh beberapa orang disini ada Ibnu Furuk siapa Ibnu Furuk Ibnu Furuk ini yamin ili ta'wil akshar dia punya kitab menta'wil dahsyat sekali untung kita mengerti manhadnya jadi kita gak salah faham mengatakan dia seorang muqtazilah ternyata dia generasi ketiga setelah Imam Al-Syari beliau ahli kalam sedangkan ini ahli kalau pembahasan kewalian cocoknya di kalangan ahli kalam atau tersawuf makanya yang dirujukan siapa oke ya jadi yang sekarang disebut linear jadi kepada teman-teman pengajar dosen jangan ngeluh dengan adanya jurnal jangan ngeluh dengan istiah linearitas itu bagus itu apa yang yang pernah dicontohkan oleh para ulama kita dari dulu sedikit lagi ada pun wali haqillah yang pertama maka ada pun wali haqillah maka itu adalah seorang seseorang yang telah bangkit atau telah bangun dari kemabukannya kemudian dia bertawad kepada Allah dan berazam bertekad untuk menyempurnakan janji tersebut yaitu bertawad kepada Allah kemudian dia memandang kepada apa saja yang mesti dia lakukan terhadap pemenuhan janji tersebut oke ada wali haqillah wali haqillah wali haqillah ini ditandai dengan kesadaran dari mabuk maksiat sakarat disitu bukan sakarat zauqiyah tapi sakarat duniawiya ya mabuk dunianya nah mereka taba ilallah maka yukhli ikhwah kulu wali ta'ibun setiap wali itu pasti punya amalan wirid yaitu tobat maka kita di wirid asas yang selalu kita pakai adalah istighfar dan itu jatuhnya pada murid wajib pada orang awam terserah mereka jadi kalau sudah merasa murid toriqoh itu wajib istighfar tobat setiap hari bukan sunat lagi ya dan itu baru mengikuti al-wafa bimakallahu ta'ala tubuh ilallah wahai orang beriman tobatlah kepada Allah yang menjawab seruan ini walam arah al-yawm fid dunia man waffa bihadhi bihadhal amr illa sufi wal muridun ya jadi yang melakukan itu hari ini kita gak lihat kecuali para sufi dan murid-murid mereka ya dan kita berdoa semoga kita bagian dari mereka amin ya rabbal alamin ya ini wali haqillah amalan wajibnya tawbah ya jadi ma alamatu hadal wali sidqut tawbah apa ciri-ciri wali yang level ini itu kesungguhan dalam bertobat ya tobat itu gak hanya dari dosa zahir tapi yang paling berat dosa batin dosa batin itu hati kesel prasangka kepada Allah apalagi prasangka urusan rezeki makanya imna ta'ilah nulis kitab iskotu tadbir setebal ini karena ada orang yang penyakit hatinya adalah dia masih galau masalah jaminan Allah subhanahu galau gak galau masalah jaduh gak halo kalau laki-laki galau masalah rezeki rezeki duit ntar kalau nikah dimana kerjanya coba tanya ke beliau berdua ini misterius loh rezeki mereka ini misterius saya juga ngalamin itu coba tanya ke beliau-beliau yang sudah menikah benar aja samnya misterius loh dulu itu kerjanya ngambil karet itu di jambi sekarang jadi bus bebel dari tidur-tiduran di Morojambi tidur-tiduran di masjid tempat kita ngisi kemarin Masya Allah tapi ketika mereka menjalani proses itu proses kegalauan itu ada nah sama sama beliau-beliau buya ini sama jadi jangan kaya dulu nikah dulu baru kaya jangan kaya dulu baru nikah nikah dulu baru kaya gak nyambung ya barangkali itu teman-teman ini contoh aja contoh jadi tobat kita sekarang tidak hanya dari tobat yang zahir tapi yang paling penting tobat yang batin wa'inda awliya illa al-ghaflah walau lahzah zanbun jadi bagi para awliya illa itu lalai sedetik saja itu mereka menganggap itu dosa dan mereka bertobat nanti coba aja nanti kalau udah talqin zikir lalu mengamalkan zikir terus lupa sebentar aja itu kita gak enak loh langsung tobat kepada Allah itu awliya illa zakirin ada awliya illa al-arifin itu beda lagi awliya illa al-arifin babnya adab babnya kemakrifatan oleh karena itu saya berdoa semoga kita semua Allah pantaskan menjadi kekasihnya Allah pantaskan menjadi awliya-awliya semoga kita guru-guru kita keluarga keturunan dan semua teman-teman yang hadir dan yang mendengarkan kajian ini Allah berkahi kolbunya dengan nur Allah jadikan ruhnya dituaf bertawaf di arsullah dan Allah jadikan nufus kita khadimah berkhidmat dan Allah jadikan semua yang ada ini adalah bukti bahwa kita hamba Allah subhanahu wa ta'ala nasulullah al-anfa wal-afi'a lana wa liwalidina wa li masyikhina wa li al-madhkureen rabbana atina fi dunia hasna wa fi al-akhir wa kina'adhu manar walhamdulillah rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih